Afan Ustadz mau bertanya Beberapa tahun yang lalu Ana dipinjamin uang sama teman 1 juta Perjanjiannya nanti Ana ganti Tapi sebelum Ana ganti Teman itu sudah meninggal dunia Gimana langkah saya? Mohon penjelasannya Langkah si penanya ada 2 langkah Langkah yang pertama Carilah ahli warisnya Karena uang itu masih terkategorikan milik si mayit Dan mayit uangnya harta si mayit adalah milik ahli waris Jikalau tidak ketemu sama ahli warisnya Atau ahli warisnya tidak ada Maka langkah kedua Sodakokan itu harta Dengan niatan milik ahli waris Tapi dengan sebuah syarat Ketika ahli waris ternyata ada Ternyata ada ahli warisnya Terus beberapa tahun kemudian ketemu Dan itu adalah ahli warisnya Anda sampaikan kepada dia Dahulu orang tua kamu itu Saya punya hutang sama dia Terus saya cari-cari Sampaikan kronologinya Lalu anda sodakokan Kalau dia nerima Alhamdulillah kalau tidak nerima Maka wajib bagi anda untuk Mengembalikan 1 juta itu kepada ahli waris Kenapa kita lakukan semisal ini Yaitu kita sodakokan Tanpa ada izin dari ahli waris Karena disitu ada 2 koida Sama-sama mafsada Mafsada yang pertama Kalau kita tetap uang itu ada pada saya Maka ini mafsada Karena itu bukan uang saya Tapi kalau kita sodakokan Tanpa ada izin dari dia Itu juga mafsada Tapi antara 2 mafsada itu Ada yang paling kecil Yang paling ringan Yaitu disodakokan Yaitu disodakokan Disodakokan itu yang paling ringan Tapi ingat ya Kalaupun itu disodakokan Itu disodakokan Endanya ada niat Endanya ada niat Yang niat itu Kalau ahli warisnya Meminta kembali Ya dikembalikan kepada-kepadanya Taip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!